Terima kasih yang masih bersama kami di Liputan Ampagi Sudara. TNI Angkatan Laut menggelar Kejurnas Grass Track Motocross Championship Castle Cup 2023. Putaran keempat yang digelar di sirkuit Jotosanur, Labongan. Kejurnas Motocross yang diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia ini diharapkan bisa meningkatkan prestasi olahraga otomotif tingkat nasional. Sebanyak 195 kroser dari seluruh Indonesia mengikuti motocross putaran 4 Kejurnas Grass Track Motocross Championship Castle Cup 2023 yang digelar di sirkuit desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Labongan, Jawa Timur pada minggu siang. Sejumlah kelas dipertandingkan dalam ajang Kejurnas ini mulai dari kelas junior, kelas pemula, serta kelas profesional. Kelas yang dilombakan yaitu terdapat kelas GTX standar, GTX bebek standar, GTX bebek modifikasi, GTX pro sport, pemula bebek standar, dan GTX pemula FFA, MX eksekutif, MX open 50 cc, 65 cc, 85 cc, dan 125 cc. Sirkuit dengan panjang lintasan sejauh 1.450 meter ini membuat para peserta kroser sempat jatuh bangun. Sangat sempat tapi ingin nangis soalnya tadi para standar jatuh start gini, jadi standarnya sendiri gini. Ketiga di Salatiga ini tempat di Lamongan tentunya sudah terdata. Beberapa jatuh muda yang nantinya bisa kita harapkan jadi hati nasional, pasan jadi hati nasional. Mengawali kejurnas motocross ini sempat diadakan kirap kota dan pawai budaya yang menampilkan genderang suling Gita Jalataruna Akademi Angkatan Laut, kirap bendera paski beraka Kabupaten Lamongan, dan berbagai unsur lainnya, serta kesenian tradisional khas Lamongan yaitu kesenian tongklek. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur.